Intro Nah sekarang, oke sekarang ya, penting tujuan apa sih yang akhirnya bisa menciptakan motivasi dan menciptakan energi yang stabil, energi yang sustainable Energi yang sustainable, yang tadi yang bisa dipertahankan dalam tahun Gini, inget ya, tujuan itu sifatnya what, artinya tujuan itu sifatnya, oh ini yang mau gue tuju, apanya jelas Tapi sebenernya gini, yang lebih kuat lagi, lo harus tau why, kenapa lo pengen mencapai itu Nah ini, the why question, oke lo mau mencapai, lo mau masuk misalnya let's say FK Lo masuk FK, tapi kenapa, nah kenapanya ini penting Lo harus punya, kalau lo udah jelas, reasonnya udah jelas, tujuannya, whynya udah jelas, kenapanya udah jelas Lo mau apapun yang lo tentuin, apapun masalah yang nanti di depan, ini bisa diatasin semua Nah, secara teori itu di psikologi ada, ya, theory of motivation ya Theory of human motivation, karangannya Abraham Maslow Apa manusia itu ada hirarki kebutuhan, ada hirarki kebutuhan-kebutuhannya, macem-macem Gue gak mau menjawab badan terlalu jauh disini, tapi intinya gini, why reason itu Reason yang sifatnya kuat, yang artinya menjadi alasan yang paling kuat Biasanya itu macem-macem, alasan yang paling kuat tuh biasanya alasan karena takut, fear Reason karena lo takut, misalnya nih, why reason-reason ini, lo harus punya reason why Lo harus punya bayangin, alasan yang sangat jelas dan sangat kuat ya, reasonnya harus kuat banget Secara emosional, harus bersifat juga harus bersifat emosional Karena semakin emosional alasannya, semakin jelas lo punya ketakutan atau keinginan untuk mencapai target lo tadi Human motivation tadi, Abraham Maslow tadi Biasanya tuh ketakutan fear, yang berhubungan biasanya dengan survival Artinya gini, kalau lo bayangin, kalau misalnya nanti lo bayangin ya Misalnya misalnya, kalau lo bayangin nanti lo kalau gak kuliah dengan bener Waduh gila, gue hidup melaratnya, gue gak bisa makan, gini 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 Nah, itu ketakutan akan hal kayak gitu Ketakutan-ketakutan yang sifatnya, apa, mengancam eksistensi ya Ya bahasa keren itu, survival Mengancam eksistensi lo sebagai manusia Karena apa? Kalau lo takut, takut gak makan, takut mati, takut gak aman, takut gak, pokoknya takut gak nyaman Sebenernya ini paling kuat, walaupun negatif ya, motivasi karena fear itu sebenernya cenderung negatif Tapi ini kuat banget, dia solid banget, kuat banget, powerful banget ya Energi ini kuat banget, tapi kalau lo takut nih, takut gak lulus Takut nanti kalau gak lulus, nanti hidup lo melatap, segala macam Ini sebenernya ini juga ya, walaupun agak negatif, tapi dia efeknya luar biasa kuat Nah, itu tadi ya, secara emosional dia harus kuat banget Why reason yang kuat juga itu harus berhubungan dengan love Atau hate Artinya apa? Lo harus punya rasa cinta, sayang, atau rasa benci terhadap sesuatu Itu penting banget Artinya gini, reason lo misalnya, waduh karena lo sayang banget nih Misalnya sayang sama orang tua lo Lo pengen banget nyenengin mereka Kebayang bahwa nanti lo diwisuda Mereka ngeliat lo jadi apa, jadi dokter, jadi insinus, gamu-cembulus Dari UGM, atau ITS, atau UNR, atau apapun Dan lo bangga, lo seneng melihat mereka bangga Itu kuat secara emosional ya Nah, alasan yang karena sayang tadi Itu akan berdampak bagus banget Ya, itu berdampaknya bagus Rasa sayang itu kuat banget deh Kuat banget juga ya, karena dia sifatnya emosional Terus juga mungkin, apa, rasa benci Rasa benci karena apa? Rasa benci kalau misalnya nih, keadaan yang bener-bener gak enak Keadaan gak enak Gue punya temen Gue punya temen, jujurnya ya ini agak negatif sih ceritanya Sensitif juga Cuman, menurut gue luar biasa mengubah dia Artinya gini Dia punya pengalaman, waktu kecil Dia sering banget ngeliat bapak ibunya itu Berantem gara-gara duit Gara-gara duit, gara-gara duit Emang sih secara ekonomi mereka hidupnya ya pas-pasan Tapi sebenernya gak pas-pasan banget ya Cukup, bercukupan lah Cuman, cara pandang mereka orang tuanya tentang duit mungkin salah ya Jadi, dia tuh benci banget kalau ngeliat bapak ibunya itu berantem soal duit Akhirnya dia punya tekad Pokoknya dia gak mau punya masalah tentang duit Kenapa? Karena mereka, dia gak mau punya masalah Dia gak mau anaknya nanti ngeliat seperti apa yang dia rakain Nah, karena benci keadaan kayak gitu Itu jadi dorongan yang sangat kuat buat dia Untuk sukses secara finansial Di ITB-nya sukses secara akademik oke banget Dan kemudian juga di bisnisnya juga oke gitu ya Ini ngigup nih temennya kayak gitu Akhirnya, ya lumayan berhasil gitu Ya, untuk ukuran standar tuh berhasil banget lah ya, lumayan Nah, bencian akan sesuatu keadaan yang gak enak ini Itu biasanya juga berdampak sangat-sangat besar terhadap motivasi kita Jadi, selain love, sayang Sayang itu bisa terhadap orang tua Sayang itu bisa terhadap kakak adik Insya lo punya adik banyak Lo sayang banget sama mereka Lo pengen banget menunjukin ke mereka bahwa sukses itu bisa dicapai Lo mau ngajarin mereka bahwa macem-macem gitu Nah, itu juga oke bagus, bagus banget Terus juga sayang misalnya lo Ya, ada ya beberapa orang yang sayang itu terhadap mungkin sesama Terhadap manusia atau terhadap, ya terhadap bangsa lah Ada nih, beberapa orang yang sangat-sangat nasionalis Sayang terhadap sesama dan terhadap bangsa Membuat orang peduli banget sama Indonesia misalnya Peduli banget, pengen banget Indonesia dibikin jadi bagus dan sebagainya Karena sayangnya dan dia benci bahwa Indonesia misalnya Ada kan ya Indonesia dianggap rendah lah ini itu dan sebagainya Benci banget dianggap rendah, akhirnya pengen membuktikan bahwa Enggak, pokoknya Indonesia itu oke keren dan sebagainya Bersira-sira tinggi dan itu kuat